Akhirnya terbongkar kisah lama Luna Maya Labraksarini begini kronologinya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Akhirnya terbongkar kisah lama kronologi Luna Maya Labraksarini di kamar ganti. Luna Maya ternyata tidak terima mantan kekasihnya Reno Barak direbut teman sendiri, Sarini. Demi menunjukkan rasa kecewanya, Luna Maya mendatangi langsung Sarini di ruang ganti di sebuah stasiun televisi. Merasakan hubungan yang kandas, kemudian melihat mantan menikah dengan sahabat sendiri adalah kenyataan pahit yang harus dijalani Luna Maya. Sudah 5 tahun menjalin hubungan spesial dengan Reno Barak, sang mantan justru memilih Sarini sebagai pelabuhan terakhirnya. Ternyata Luna Maya merasa sakit hati. Bahkan ia nekat menemui langsung Sarini untuk menanyakan hubungannya dengan Reno Barak. Namun setelah menerima kenyataan, kini artis yang jadi penggemar berat BTS bersyukur telah melepaskan Reno Barak dari hidupnya. Meskipun Sarini dan Reno Barak telah menikah, namun Luna Maya seakan tidak henti dikaitkan dengan keduanya. Apalagi keputusan menikah dengan Reno dan Sarini cukup cepat. Lantaran ia baru saja putus dengan Luna Maya. Saat itu istilah teman makan teman lagi hid juga cukup rame dibicarakan setelah Luna Maya mengunggahnya di media sosial. Diduga kalimat tersebut ditunjukkan kepada Sarini. Akhirnya adik Sarini, Aisyar Rani membongkar hubungan ketiganya dalam acara Hot Room yang tayang beberapa waktu lalu. Lantaran ia baru saja putus dengan Luna Maya. Saat itu istilah teman makan teman lagi hid juga cukup rame dibicarakan setelah Luna Maya mengunggahnya di media sosial. Diduga kalimat tersebut ditunjukkannya kepada Sarini. Akhirnya adik Sarini, Aisyar Rani membongkar hubungan ketiganya dalam acara Hot Room yang tayang beberapa waktu lalu. Aisyar Rani mengatakan Luna Maya pernah mendatangi kakaknya. Luna Maya menanyakan kedekatan Sarini dan Reno Barak. Tanggal 10 Oktober, saya itu sama mantannya Reno sama Luna satu acara bang. Di stasiun tetangga ulang tahun, dia, Sarini mau isi acara. Dia whatsapp saya, kalian di mana? Saya ke ruang kalian ya. Oh oke dong, gak ada masalah karena siapapun bisa ke ruangan kita. Terang Aisyar Rani, ada tim saya, tim saya disuruh keluar. Dia bilang dia mau ngobrol sama saya, sama Sarini. Dia langsung directly bicara, kamu sama Reno ya. Mumpung Reno selalu whatsapp Sarini. Pungkas Aisyar Rani. Nostalgia pertama kali Reno jatuh hati, Sarini baru bongkar rahasia lain. Dan konser tiket 25 juta rupiah. Sarini pertama tampil dalam konser yang membuatnya dikenal sebagai penyanyi profesional. Sebelum menikahi Reno Barak, Sarini cukup getol dengan pekerjaannya sebagai penyanyi. Inces pun dikenal sebagai penyanyi yang kerap manggung di mana-mana. Sebuah konser pada 2018 silam menjadi bukti karir musiknya. Konser itu dinamakan konser Jambul, kalau tulis tiwa. Dalam konser itu, Sarini menunjukkan karyanya setelah berkarir di dunia musik Indonesia selama 10 tahun. Rupanya konser ini juga menjadi titik awal. Reno Barak jatuh hati pada istrinya. Ya, mantan kekasih Luna Maya itu diketahui mulai naksir dengan inces pasca pelaksanaan konser megah tersebut. Reno Barak sebagai seorang pengusaha rela membeli tiket konser sampai 25 juta rupiah. Tetapi tampaknya, Sarini kala itu masih jual mahal. Meskipun Reno Barak terlihat bersemangat menjalin hubungan dengannya. Dalam tayangan restu hingga akhir di SCTV, Reno Barak belak-belakan bercerita soal dirinya saat mendapatkan nomor HP Sarini pertama kali. Pengusaha Konglumurat itu mengaku mendapat nomor HP Sarini dari Aisyah Rani, adik kandung sekaligus manajer Sarini. Hal itu terjadi setelah konser Tunggal Sarini yang bertajuk Jone of Sarini, Tagar 10 Tahun Jambu Katulistiwa pada September 2018 lalu. Saya dapat nomor Sarini pertama kali dari manajernya atau adiknya Rani setelah konser. Ucap Reno Barak dikutip tribunjatim.com Dari saat itulah ia memulai hubungan serius dengan mantan kekasih bubu tersebut. Konser Jambu Katulistiwa menjadi momen tidak terlupakan juga bagi Sarini. Inces ternyata belakangan mengenang momen serba-serbi yang terjadi dalam konser. Hal itu dibagikannya di media sosial berawal dari status seorang rekannya. Bekerja bersama Sarini mengurus kostum dan riasan Inces saat konser. Sosok rekan Sarini mengaku rindu. Seorang rekan Sarini membagikan foto rambut Inces yang ikonik dalam konser tersebut. Mengenang momen lucu saat konser, rekan Inces menyebut dirinya rindu tawas Sarini. Tangan buat-buat kayak gini lagi nih ketawanya itu loh yang ngangenin. And bisa buat rekornas harga tiket 25 juta yang lebih ngangenin. Inces kemudian membalas dan tanpa sengaja membagikan rahasia lain dibalik konser ikonik 10 tahun karirnya itu. Sarini mengakui rambut tersebut membuatnya bersemangat beraksi di atas panggung. Jika tidak jambul tersebut dibuatkan oleh rekannya, Sarini tidak yakin bisa berhasil dalam konser tersebut. Inces juga menyebut konser itu menjadi konser paling diingatnya seumur hidup. Bahkan istri Renobarak menantang rekannya untuk membuatkannya lagi. Penampilan serupa bahkan lebih tinggi. Ia berjanji akan kembali beraksi lincah di atas panggung. Seumpama jambul katulistiwa gue dibuatkan setinggi monas dan gue lending sti-stitnya dari ketinggian kayak gunung Himalaya, gue shio lagi deh nih kejut nyata. Sarini menyebut ia akan menghentakkan kembali panggung. Hentak arena adegan gubrak-gubrak jeng-jeng. Macam dahulu kala, iya kan nih? Tulisnya membalas pesan rekan dikutip tribun jatim. Dalam konser ikonik itu, Sarini memulai jalan dengan cintanya pertama kali dengan Renobarak. Setelah itu, lanjut Renobarak yang mengetahui Sarini dan keluarganya akan berlibur ke London untuk melepas penat selepas konser. Saat itu, kebetulan Renobarak juga harus terbang ke sana karena ada keperluan proyek. Ia pun mengaku lalu menyusul Sarini. Terus mereka katanya, mau liburan ke Eropa untuk refreshing lah. Capek abis konser, pengen cari udara sejuk. Akhirnya mereka ke London. Jadi, saya susulah ke London, ujar Renobarak. Renobarak mengaku sempat menemani Sarini selama 3 hari. Berbagai kegiatan bersama sudah mereka lakukan. Mulai nonton hingga makan bareng. Sempat 2-3 hari lah saya temenin. Kita sempat nonton bareng, makan tuturnya. Saat itulah lanjut Renobarak yang merasakan ada kemistri dengan Sarini. Keduanya pun kemudian melakukan pendekatan hingga menikah pada 27 Februari 2019. Dilansir dari Warta Kota, grup tribunjatim.com. Renobarak duduk di bangku VVIP saat mengadiri konser tunggal Sarini pada 20 September 2018 malam. Sarini mengelar konser tunggalnya bertajuk Journey of Sarini, tagar 10 tahun jambu katulistiwa. Terima kasih telah menonton!